AC Majapahit sukses memetik 3 poin penuh saat melakoni laga perdana grup F. Menghadapi Bumi Wali FC, tim berjuluk Laskar Guntur Gendi menang dengan skor 2-0. Kemenangan tersebut mengirim AC Majapahit menjadi puncak kelas semen sementara grup F. Laga grup F antara AC Majapahit kontra Bumi Wali FC berlangsung di Stadion Gajah Mada Mojasari, Kabupaten Mojokartal. Sejak awal pertandingan, kedua tim memperagakan permainan menyerang dan saling mengancam. Di menit ke-19, pelanggaran pemain belakang Bumi Wali FC berbuah tenangan bebas untuk AC Majapahit. Zaki Maharim Abdillah yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan kipar Bumi Wali FC. AC Majapahit memimpin 1-0 hingga turun minum. Di babak kedua, permainan sengit kembali tersaji. Bumi Wali FC yang tertinggal berupaya membalas. Namun, alih-alih mencetak gol banyi imbang, gawang mereka justru kembali kebobolan. Di menit ke-54, Zaki Maharim Abdillah kembali mencatatkan namanya di papan skor. AC Majapahit unggul 2-0 dan bertahan hingga laga usai. 3 poin dari laga ini mengirim AC Majapahit ke puncak kelas men sementara grup F dengan 3 poin. Unggul selisih gol dari Mojo Sariputra dan Bumi Wali FC yang juga mengemas 3 poin. Meski meraih poin penuh di laga perdana, pelatih AC Majapahit Amitya Dolis Cahyana meminta untuk tak berpuas diri dan tetap fokus menghadapi laga berikutnya. Kita selesai pertandingan ini, kita besok sudah fokus untuk menghadapi Ngawi. Jadi, kesenangan, syukur itu sudah selesai. Besok kita fokus ke Ngawi. Karena satu pertandingan tidak akan jumlah. Kita di sini bermain 4 kali, kita harus memenangkan semuanya. Bagi pelatih Bumi Wali FC Ainur Rofi, kekalahan ini memberi pelajaran sebagai bahan evaluasi agar tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Pertandingan hari ini bisa kita maksimalkan untuk pertandingan ketiga. Nanti evaluasi kita adalah kita nanti lebih banyak kolektifitas menyerangnya akan kita tingkatkan. Di pertandingan berikutnya, AC Majapahit akan menghadapi Ngawi FC pada Rabu 10 November pukul 13 lewat 15 menit. Sementara di hari yang sama, Bumi Wali FC akan menghadapi tuan rumah Mojo Sariputra pukul 15 lewat 15 menit. Aminuddin Ilham, JTV